Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menerima kejutan dari Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo di hari ulang tahun ke-76 TNI hari ini. Kapolri bahkan berkunjung ke Subdan Merdeka Barat, Den Mamabes TNI Jakarta Pusat, untuk menyampaikan selamat ulang tahun secara langsung kepada Panglima TNI. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo memberikan kejutan sebagai bentuk sinergitas TNI-Polri. Tepat di hari ulang tahun TNI ke-76, Kapolri datang langsung bertemu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Panglima pun mengaku terharu dengan kejutan yang diberikan Kapolri sebagai bentuk perhatian dan sinergitas TNI-Polri. Panglima juga mengucapkan terima kasih atas ucapan dan perhatian Kapolri, serta seluruh jajaran kepolisian di seluruh Republik Indonesia pada hari jadi TNI. Ini buah pil khusus sinergitas TNI dan Polri. Saya serahkan secara jembatan kepada Bapak Kapolri. Nanti mereka juga memberikan semangat yang sama seperti yang sudah kita tanamkan selama ini. Kepala pejabat tentunya akan terus bersinergi dengan TNI, TNI-Polri, Sinergi Pertamaian. Terima kasih. Sesuai dengan tema HUTNI ke-76, yakni bersatu, berjuang, kita pasti menang. Diharapkan sinergi antara prajurit TNI-Polri yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia terus solid, termasuk personel di perbatasan menjaga NKRI, serta yang bertugas memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kejutan ini juga tidak saja diberikan kepada Panglima TNI, tetapi juga diberikan kepada seluruh jajaran TNI di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, hingga kesatuan terkecil seperti Koranet. Tim Liputan, Kompas TV. Suratan lain, sodara, polisi telah menangkap 56 orang yang diduga terlibat kericuhan yang terjadi di Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. 56 orang yang diduga terlibat kericuhan di Distrik Kedai Kabupaten Yahukimo diketahui merupakan tokoh Komite Nasional Papua Barat Yahukimo, Ruben Wakla. Ruben Wakla merupakan seorang mantan rapidana yang pernah dihukum karena terlibat kasus jual-beli amunisi di Kabupaten Mimika pada 2019 lalu. Hingga kini, aparat keamanan masih terus memeriksa beberapa saksi dan pelaku untuk mencari penyebab terjadi kericuhan. Akibat kericuhan yang terjadi di Yahukimo, setidaknya 6 warga tewas dan 43 lainnya terluka, sementara 1.000 warga mengamankan diri di Polres Yahukimo. Ada 10 korban luka kerusahaan Yahukimo yang dirawat di RSUD Yahukimo dan telah dievakuasi ke Jayapura untuk mendapat perawatan medis. Dengan menggunakan pesawat Trigana Air, 10 korban luka yang terdiri dari anak-anak dan perempuan dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis. Kesepuluh warga tersebut dievakuasi karena mengalami luka serius akibat penyerangan yang dilakukan pada minggu kemarin. Sementara ada 30 orang korban luka yang masih menjalani perawatan di RSUD Yahukimo. Perkembangan terkini penyelidikan penyebab kerusahaan di Yahukimo, Papua, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Findi Rakmeni di Jayapura, Papua. Selamat siang, Findi. Apa temuan terkini dari kepolisian soal motif yang menyebabkan kerusahaan di Yahukimo? Ya, selamat siang sekali dan juga saudara terkait motif penyerangan yang dilakukan pada hari minggu kemarin dari Keterangan Polda Papua menyebutkan bahwa motif penyerangan ini adalah masyarakat menerima informasi yang salah atau menerima informasi hoax terkait penyebab meninggalnya mantan Bupati Abuk Busuk di Jakarta pada minggu di Nihara. Dimana warga menduga atau informasi yang diterima warga bahwa kematian dari mantan Bupati Abuk Busuk adalah karena dibunuh. Inilah yang menjadi penyebab utama sehingga warga kemudian melakukan penyerangan terhadap warga lainnya di Kabupaten Yahukimo pada hari minggu lalu yang menyebabkan sedikitnya enam orang meninggal dunia kemudian 43 orang luka-luka sekalian. Fidi, benarkah ada salah satu tersangka ini terkait dengan kelompok bersenjata lalu juga pernah membeli senjata untuk aksi teror? Ya, memang pasca penyerangan atau bendrok yang terjadi memang apalagi kepolisian Polresi Ayukimo di backup oleh TNI mengamankan 56 orang yang diduga terkait dengan penyerangan dan pembakaran sejumlah rumah di Kabupaten Yahukimo. Kemudian dari pemeriksaan, aparat kemudian memulangkan sedikitnya ada 31 orang karena memang dari pemeriksaan tidak diketahui atau tidak ditemukan adanya keterlibatan langsung. Sementara 25 orang lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut karena memang diketahui memiliki keterlibatan atau terlibat langsung dalam penyerangan maupun pembakaran sejumlah rumah di Polresi Ayukimo. Kemudian dari antara 25 orang yang sementara diperiksa ini ada satu orang yang merupakan mantan atau aktifis KMPB yang selama ini juga diketahui aktif berhubungan dengan kelompok kriminal bersenjata yakni Ruben Wakla. Dia ditangkap pada 2019 lalu karena juga terlibat penjualan senjata kepada ketua pimpinan kelompok kriminal bersenjata Senatol di tahun 2019 lalu. Dia ditangkap di Ayukimo pada saat aksi penyerangan dan bentrok yang terjadi dan saat ini masih didalami keterlibatan dia dalam kejadian bentrok yang terjadi pada hari Minggu siang kemarin. Lalu bagaimana dengan penanganan warga saat ini? Karena tadi juga informasinya ada warga yang terdampak bahkan ada yang terluka. Bagaimana penanganannya saat ini? Ya untuk penanganan warga di sana memang pas kejadian ada kurang lebih 43 orang yang terluka kemudian 10 orang kemarin sudah diesakwasi karena mengalami luka yang cukup serius sehingga perlu penanganan lagi lanjut di Jayapura. Selain itu juga ada sedikitnya seribu orang yang menyungsi sama Polresi Ayukimo karena memang mereka takut bila mana terjadi serangan susulat ataupun serangan lelahkan dari kedua belah pihak yang terlibat bentrok bisa saja menjadi mereka menjadi korban. Sehingga saat ini terdapat seribu orang masih menyungsi di Polresi Ayukimo. Sementara untuk penanganan sendiri memang saat ini Polresi Ayukimo beserta dengan Kodim 1701 Ayukimo terus melakukan upaya pendekatan kepada kedua belah pihak untuk menahan atau menyimpan warganya masyarakatnya untuk tidak terlibat atau untuk mencegah terjadinya serangan susulan yang bisa saja terjadi. Masyarakat, para masyarakat, seluruh masyarakat atau tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan diminta atau diinformasikan bahwa penyebab kematian dari mantan bupati yang utama period 2016-2022 itu merupakan murni karena sakit sehingga tidak ada kaitannya dengan adanya pembunuhan atau secara lain sehingga diminta agar saat ini kedua belah pihak menahan diri dan tidak lagi melakukan aksi penyerangan atau terhadap aksi penyerangan belakang maupun atur lainnya. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Findi Rakmini melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.